Intro Bagaimana meyakinkan kaum hawa untuk mengizinkan poligami di zaman penuh fitness sekarang ini? Kebanyakan mereka berkata kami tidak menentang tapi kami tidak akan mengizinkan suami kami berpoligami Yang suruh Antum minta izin siapa? Tidak ada, minta izin dalam Islam poligami tidak ada Tetapi rangkul, ya Antum mau bangun perusahaan, mau dibangun perusahaan baru Perusahaan baru yang mau dibangun itu efek daripada perusahaan yang pertama Administrasinya sudah rapi, pegawai Antum sudah jelas siapa Sudah bagus produknya, sudah berkualitas, sudah jalan, ada pasarnya, baru buka cabang Supaya yang dibuka ini rapi Dan poligami itu adalah tingkat tertinggi dalam bad nikah Tingkat tertinggi, kalau sholat itu ada istighara dan sholat qiyamulillah, tahajud Itu kata ulama tingkat tertingginya Artinya yang mengerjakan itu harus sudah mengerjakan dulu sholat qobliya, rawatib, badiyah, suduha Baru dia bisa istighara Kalau orang tidak pernah mengerjakan sholat-sholat sunnah yang lain Lalu ada teman Antum bilang saya ada masalah nih Antum bilang istighara aja, dia gak bakal kerjain tuh Karena itu susah dikerjain Sama dengan bad nikah, ada hak dan kewajiban, cara memilih, cara mendidik anak Terus terakhir levelnya poligami Nah poligami itu level tertinggi Kita gak boleh membencinya, tapi kita mempelajari untuk sampai ke sana Jadi kalau kita tahu itu adalah sebuah ilmu Jelaskan secara ilmu Banyak diantara ikhwah menjelaskan poligami Seperti orang mau berantem sama istrinya Kamu harus terima itu hukum Allah, kalau tidak maksud neraka Terima gak istrinya? Gak bakalan Tapi jelasin hukum syari'i disitu Berikan haknya dia, penuhi kebutuhannya Yang memang Allah wajibkan Sudah penuh semua kebutuhan, nafkahnya, batinnya, tempat tinggalnya Kemudian memang kita sendiri juga secara pribadi Terus meningkatkan ilmu pengetahuan agama bersama dengan istri Baru merangkul dia untuk sama-sama pindah Poligami Emang begitu, nanti akan terbuka Kalau bahasa saya sama teman-teman Dan para praktisi yang sudah jalan Subhanallah Poligami itu seperti sebuah bonus dari Allah Kalau kita sudah sukses di satu rumah tangga Nanti seperti Allah bukain jalannya Antum gak usah repot-repot cari Nanti akan dibukain Tapi sukses dulu di pertama Ini SD aja belum dapat ijazah sudah mau kuliah Anak kelas 5 SD terdekat di jalan Saya harus kuliah Gimana? Eh sebentar SMP sampai SMA dulu Belajar dulu gitu kan Nggak usah buru-buru Kalaupun tidak sempat poligami dunia Di surga poligami Memang begitu Iya kan? Kalau mentok-mentok istirahat Nggak bisa terima Nggak apa-apa deh Tapi nanti di surga tetap ada madumu Dan orang kalau poligami itu Nggak boleh tegang Nggak boleh tegang Memang dia harus super Dia harus memang Orangnya baik Super baik Super pendidik Ibadahnya juga super Luar biasa semuanya Bagus gitu kan Dan dia juga tidak boleh tegang Kecuali kalau Hal yang melanggaran sama baru Kalau es lain itu bercanda aja Ini super tegang Terus mau poligami Gimana? Dari rumah pertama sudah berkerut Rumah kedua berkerut Rumah Empat kerut semua gitu kan Umur 40 tahun sudah kayak 80 nanti Ada orang begitu Poligami dia salah jalan nih Yang penting status saya berpoligami gitu kan Terakhir ini orang Yaman Ada di Saudi Jadi dia kalau datang Bagi waktu istri pertama Istri kedua Dia kalau datang ke istri kedua Biasa ditanya sama Pernakannya pernah Paman mau kemana? Dia bilang Minan nar ilang nar Pamannya bilang Ini dari neraka ke neraka nih Disana bertengkar ribut Disini bertengkar ribut Karena kenapa? Targetnya di depan masyarakat Saya punya dua istri Dan setiap orang poligami Kalau dia bangga-banggain Saya punya dua Saya punya tiga Pasti hancur Pasti Karena ini bukan untuk bangga-banggaan ini Ini untuk menjalankan ibadah Sama kalau antum begitu Sama kalau sholat ria Nih saya sudah sholat tahajud 8 rakat Sama itu Saya punya istri begini Itu bukan targetnya Gak bisa begitu Jadi ada ilmunya sendiri Ada bab lain nanti Setelah mungkin Min hajur muslim tamatan ajarin Terima kasih Terima kasih like and subscribe LIKE and subscribe LIKE and subscribe LIKE and subscribe Like and subscribe